Youtuber Samuel Chris belakangan ini menjadi sorotan, selesai melakukan podcast dengan food vlogger Magdalena. Pasalnya, dalam tayangan podcast itu, Magdalena membuat pernyataan seolah minta makan gratis. Pernyataan itulah yang suntang membuat warganet ramai-ramai menjibirnya. Rapai diperbincangkan, Samuel Chris lantas memberikan klarifikasi lewat instastory-nya pada Sabtu 1 April 2023. Dalam beganya, semua yang menyebut jika terjadi salah paham, atas pernyataan Magdalena dalam podcast-nya. Hal tersebut lantaran Magdalena dituding meminta makanan gratis dan bayar hanya menggunakan exposure-nya. Samuel Chris lantas menerangkan beberapa poin untuk meluruskan kesalahpahaman itu. Dikatakan Samuel, Magdalena selalu berinisiatif untuk melakukan pembayaran. Tujuan sang food vlogger menunjukkan followers media sosialnya adalah untuk membantu pelaku UMKM mempromosikan usahanya secara digital. Seiring dengan klarifikasi itu, Samuel juga mengutarakan permintaan maaf atas kontennya yang membuat kehebohan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!